Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon merah, ada gambar bantengnya, balonku tinggal empat, ku pegang erat-erat. Jis, main banget lu karoke. Iya, makanya lu pegang mic juga. Iya, kenapa ya? Gue lagi pengen karoken aja, gue hari ini lagi galau, gue habis putus. Ya, periodenya habis, tapi gue gak minta perpanjangan. Yes, lu ngomong-ngomong, mampir-mampir kemari nyalain lampu apa? Gelap banget. Udah terang, coba lu buka kacamata lu dah. Nah iya kan, terang gak? Ruangannya terang, tapi yang gelap masa depan bangsa ini. Eh, tapi ngomong-ngomong soal perpanjangan tadi, tadi gue habis liat berita nih. Kenapa? Soal perpanjangan periode. Baca berita apa nonton berita? Baca berita. Oh berarti iya. Bener gak? Bener, bener, bener. Gue habis baca berita, ngeliat berita soal perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut lu gimana? Gue sih gak setuju ya. Gue sih setuju-setuju aja gitu. Maksudnya ya Jokowi kan emang bagus. Oh gitu? Iya lah. Oh lu merasakan itu? Merasakan gue. Pagi gue pake baju kotak-kotak emang kenapa? Buh, Jokowi banget gue. Tapi daripada kita berdebat, lu setuju, gue gak setuju. Mending kita panggil... Temen lu kan? Temen kita. Temen kita, iya iya iya. Buat diskusi bareng soal ini. Coba, panggil. Lu dong, kan gue ada gimmick tadi barusan. Kita panggilkan Mbak Asvin buat bantu kita diskusi soal perpanjangan masa jabatan presiden kali ini. Tunggu tangan. Di tengah-tengah Mbak. Kan memisahkan gue sama Ayas. Nih Mbak, silahkan. Rauke juga ya? Iya. Boleh Mbak? Enggak, enggak. Jadi, tadi gitu Mbak. Tadi aku dan JC berdebat soal, JC setuju soal perpanjangan masa jabatan presiden. Sedangkan aku gak setuju gitu. Nah, Mbak Asvin pasti udah denger juga nih wacana soal ini. Menurut Mbak Asvin sendiri, melihat situasi hari ini, wacana ini sebenarnya dari mana sih Mbak? Memang dari rakyat kah? Yang pengen yang kayak kalau kata JC puas dengan kepemimpinan Jokowi? Atau ternyata memang gembar-gembur dari elit politik aja gitu Mbak? Iya, kalau yang terbuka kan dari elit politik ya. Ketua-ketua partai politik yang pertama mengangkat itu. Ya, meskipun ada juga yang mengatakan ada big datanya gitu ya. Luhut kan bilang ada big datanya, tapi kita gak pernah lihat. Diminta gak keluar-keluar. Jadi ini jelas dari agenda elit politik. Kita kalau ngomong big data, hitungannya bodi CM-nya gak sih? Kan ngatain dia besar. Jadi bingung jawabnya. Jadi sebetulnya itu Mbak, menurut Mbak Asvin itu bukan dari masyarakat? Ya jelas sekali ya, yang mengatakan itu kan ketua-ketua partai politik ya. Dan justru ada survei yang mengatakan rakyat baik yang puas atau gak puas gak kepingin ada perpanjangan masa presiden. Iya kan? Ada surveinya juga itu. Oh, survei membuktikan. Family seratus. Iya, tapi memang ada klaim juga dari pihak pemerintah ya Mbak terkait dengan perpanjangan masa jabatan bahwa ada big data sekitar berapa juta penduduk yang pengen. Tapi ketika kita minta datanya dibuka, gak pernah dibuka kayak gitu. Nah, gimana sih Mbak sebenarnya kita harus nyikapin hal ini gitu? Mengapa gagasan ini kita harus menganggap satu gagasan yang ngaco atau tidak layak untuk diseriusi gitu? Jadi ada banyak ya. Pertama, pemilihan itu sebetulnya dimensi demokrasi yang paling rendah. Maksudnya paling rendah, paling dasar. Jadi kalau yang mendasar aja kita udah gak dapet, apalagi yang lain. Dimensi yang lain itu misalnya dimensi liberal dan juga soal partisipasi gitu ya. Nah, dan sebetulnya pembatasan presiden, masa jabatan presiden itu kan baru ada ketika reformasi. Karena itu Soeharto bisa 32 tahun. Jadi pada tahun 1998 negara kita itu udah bersepakat. Ini konstitusi kita, undang-undang dasar kita ini ada yang kurang. Sehingga bisa ada tiran seperti Soeharto yang memerintah 32 tahun. Waktu itu juga klaimnya diinginkan rakyat gitu kan. Yang disuarakan oleh majelis permusyawatan rakyat dan lain-lain. Tapi itu semua kan udah diatur gitu. Jadi sebetulnya ini mengerikan ya. Karena bukan soal ini Jokowi akan menjadi lebih dari dua periode. Bukan hanya itu sebetulnya. Tapi ada gagasan yang mau mengembalikan kita ke sebelum reformasi. Yaitu adalah masyarakat otoriter. Orba ya Mbak ya? Betul. Kan singkatannya bisa orde baru, bisa orang baik gitu. Maksud gue gitu ya. Tapi gini kan tadi Mbak Sun bilang bahwa kemudian si gagasan ini bukan muncul dari masyarakat gitu. Tapi kan kemudian begitu dia, oke lah dia gak muncul dari masyarakat. Terus tapi begitu dia sudah dilempar jadi bola liar. Kemudian banyak juga tuh masyarakat yang kemudian setuju. Nah jangan-jangan maksud gue meskipun dia tidak berasal dari masyarakat. Tapi kemudian ketika masyarakat setuju itu merepresentasikan mereka puas sekali Mbak sama pemimpinannya Jokowi. Coba lihat Jokowi. Kurang bagus apa itu? Lihat deh. Kurang bagus apa? Betul, betul. Banyak ya? Iya. Jadi kurang apa coba? Tol yang rusak dibangun di zaman Jokowi ya kan? Ya kan? Terus yang lebih hebat lagi, dulu sebelum pemerintahan ini LBH dan LBH-YLBH itu kan sebagai pendamping itu jarang yang ditangkep. Atau nyaris gak pernah ada. Nah pada tahun, kalau kita lihat datanya, pada tahun 2015 sampai 2021 jadi banyak tuh yang ditangkep. Banyak sih, banyak banget. Jadi maksud gue itu kekuasan buat kamu. Termasuk mengairi, menenggelamkan sejumlah rumah orang itu ya. Waduk, inget gak yang udah dibangun dari berpuluh-puluh tahun yang lalu dan gak ada presiden yang berani. Baru Jokowi yang berani menenggelamkan itu. Betul. Mengairi itu. Itu kan sungguh sebuah prestasi gitu maksud gue. Dan coba kita lihat di Jawa Tengah gitu. Dia tuh sedang membangun sesuatu yang bener. Besar sekali. Bendungan bener maksudnya. Meskipun prosesnya gak bener tapi yaudahlah oke lah. Tapi maksud gue, jadi barangkali gagasan soal ini tuh memang sebetulnya bentuk kepuasan masyarakat sama Jokowi aja gitu ya. Kita gak usah lah kritik-kritik pemerintah ngapain sih. Iya mbak, maksud gue jangan-jangan memang sebetulnya ini mah apa. Kan dari tadi kan kita kritik-kritik mulu gitu. Kasian lah presiden kita dikritik mulu gitu. Orang dia udah kerja bener, dia udah kerja udah sangat baik gitu. Loh contohnya itu loh, tukang pisang goreng dikasih suntikan dana yang besar gitu. Maksudnya kan gak pernah terjadi di masa-masa sebelumnya gitu. Mungkin gak pernah terjadi karena udah dikasih sama menterinya kali ya atau sama kepala daerahnya ya. Nah oke sekarang berarti kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya gitu mbak ya. Oke lah berarti tadi kan kita udah mulai ngomong tentang gagasan ini punya masalah disini, punya masalah disitu, punya masalah dimana-mana. Kemudian sebetulnya memang apa sih masalah yang mendasar dari gagasan ini gitu. Kayak tadi kan mbak Asvin ngomong soal ada pelanggaran terhadap reformasi gitu ya. Dimana di reformasi kemudian kita ngomong soal pembatasan kekuasaan. Emang kenapa sih mbak pembatasan kekuasaan itu harus dibatasi mbak maksud gue? Jadi mungkin yang secara mudah kita bilang kita begini aja ketika ada kerajaan tidak ada pembatasan kekuasaan kan. Karena hanya raja, anak raja, anak-anaknya raja yang bisa jadi memimpin negara gitu ya atau memimpin sebuah kerajaan. Dan karena itu rakyat itu gak dianggap penting. Orang saya bisa jadi pimpinan gak melibatkan rakyat kok hanya karena darah keturunan saya gitu. Dan karena itu pemerintahan yang gak diawasi itu akan cenderung korup dan sesuka-sukanya. Dan itu yang terjadi dalam sejarah kerajaan-kerajaan di seluruh dunia. Nah demokrasi itu sebetulnya adalah gagasan bagaimana pemerintahan ini itu bekerja untuk rakyat sehingga dia gak semena-mena. Bagaimana cara rakyat bisa mengawasi dengan melakukan pemilihan kepada presiden. Dan atau misalnya Perdana Menteri gitu ya atau wakil-wakil rakyat. Jadi kalau misalnya selama lima tahun kerjanya buruk dia dikasih hukuman gak dipilih lagi. Kalau gitu kenapa harus dibatasi? Kan dia harusnya kalau emang rakyat masih suka gitu ya. Masih bisa dong? Karena itu kan sebetulnya orang yang berkuasa itu semakin lama kekuasanya akan makin kuat. Dia akan bisa melakukan konsolidasi. Itu kan yang terjadi. Dia bisa menempatkan seorang Menteri Hukum dan HAM yang menerbitkan SK kepada satu pengurus dari partai politik yang sedang berantem. Ada dua pengurus dia kasih ke pengurus yang satu. Pasti jadi loyal sama dia dong sama loyal sama pemerintah. Jadi semakin lama dia akan bisa mempengaruhi negara itu sehingga dia bisa pada bikin persatu titik semua seolah-olah pemilihannya adil milih dia tapi itu sebetulnya hasil kecurangan. Itu yang terjadi daripada Soeharto kan juga ada pemilihan. Nah jadi kalau di lebih dari dua periode selain nanti itu gak memberikan gak ada gantian gitu ya. Kan kita kan ini kan kayak lagi di ruangan karaoke gitu ya. Karaoke aja gantian. Meskipun kita bisa bayar boleh gak tuh? Maling ditimpukin orang gitu ya. Atau misalnya kalau kita main futsal itu kan ada gantian per jam gitu studio. Apalagi negara presiden gitu. Kalau main futsal ada gantian masa mimpin negara gak mau gantian? Mana kesempatan orang yang lain gitu. Mungkin kita gak punya bandingan dia paling bagus. Tapi begitu ada yang bisa gantian orang lain oh dia ternyata lebih bagus. Kita baru sadar oh ternyata yang kemarin itu jelek karena ada pembandingnya. Nah tapi kalau misalkan gagasan ini kemudian muncul dilempar ke publik dan segala macem. Dan ternyata dimaintain sampai sekarang gitu ya. Ada upaya-upaya yang gue gak ngerti tuh. Ada upaya-upaya untuk terus memaintain gagasan ini supaya tetap hidup jadi percakapan publik. Nah ini sebetulnya ada kepentingan siapa sih mbak dibalik munculnya gagasan ini? Apakah langsung ini memang kepentingannya orang yang sekarang berkuasa terus dia pengen berkuasa lagi? Atau ada kepentingan siapa? Iya kan kalau kekuasaan kan gak mungkin hanya untuk kepentingan satu orang gitu ya. Tapi sebetulnya kita bisa melihat pemerintahan ini itu kalau bikin undang-undang untuk kelompok tertentu itu sangat cepat. Kalau untuk kelompok yang lain susahnya minta ampun. Misalnya. Yang paling cepat 10 bulan Omnibus Lo Cipta Kerja mengubah 70-an lebih undang-undang. Sebentar sekali itu ya. Rancangan undang-undang untuk pekerja rumah tangga gak jadi-jadi. Jadi dia berkepentingan buat yang di satu. Pemilik modal dan lain-lain. Dia tidak berkepentingan untuk yang si PRT misalkan gitu-gitu ya. Betul. Jadi dari sana kecenderungan-kecenderungan itu kan bisa kita lihat siapa yang menikmati sebetulnya pemerintahan saat ini. Kekuasaan saat ini. Ya dia pasti yang punya kepentingan untuk meneruskan kekuasaan ini. Jadi siapa yang menikmati? Jawabannya ada di sini. Tadi aku menarik apa yang Mbak Spin katakan soal kalau misalnya perpanjangan masalah jabatan. Jangan-jangan kita akan semakin mirip dengan Orde Baru gitu. Nah menurut Mbak Spin sendiri melihat perkembangan saat ini terjadinya penyusutan ruang kebebasan sipil. Lalu pelemahan KPK dan lain sebagainya seperti itu. Nah seberapa dekat sih Mbak kita nih bahkan sekarang wacana penundaan pemilu dan perpanjangan mas jabatan presiden. Akhirnya menimbulkan pertanyaan seberapa dekatkah kita dengan rezim otoritarian saat ini? Supaya kita tahu seberapa dekat begini. Undang-undang pertama yang dibikin setelah reformasi adalah Undang-Undang 998 tentang penyampaian pendapat di buka umum. Jadi intinya reformasi orang boleh bebas demonstrasi. Itu kan intinya itu. Kenapa? Karena sebelum reformasi ketika Orde Baru, Orde Baru itu membuat aksi jadi sesuatu yang terlarang. Kenapa? Kalau ada yang berani aksi dipukul, berani aksi diusir, berani aksi dikriminalkan. Itu terjadi gak sekarang? Terjadi. Coba cek May Day, Hari Buruh atau aksi-aksi lain. Kapan sih bisa di depan istana? Ya kan? Kan nyaris ada hanya di patung kuda tuh kalau di Jakarta ya. Itu kan ibu kota menurut saya ukuran. Kalau di ibu kota aja yang banyak spotlightnya aja gak bisa aksi bebas. Apalagi di sana, di Ternate, di Papua gitu. Nah jadi itu satu kunci. Kembali pemerintahan ini membuat aksi menjadi sesuatu yang terlarang lagi sedikit banyak. Terus apalagi partisipasi dalam membuat undang-undang gitu kan. Gak dipeduliin suara kita. Nah jadi korupsi. Itu kan tuntutan reformasi salah satunya Adili Suharto dan kroni-kroninya karena korupsi. Dan yang dilumpuhkan itu KPK, lembaga buat lembaga anaknya reformasi gitu. Itu dilemahkan. Jadi ini ada pembalikan waktu. Kita sudah menyusuri jejak-jejak menuju kembali ke order baru dan udah berhasil sebagian besar. Begitu kalau ini perpanjangan ya komplit menurut saya. Jadi memang kayak semacam gak bisa move on kali ya. Dia udah jalan, kayaknya lebih enak balikan sama mantan. Dia balik lagi tuh sama mantan. Jadi kan ada tuh kan stiker. Iya ada bayang-bayang. Enak jaman ku tuh gitu ya. Itu buat yang pegang kekuasa enak jaman ku tuh gitu kan. Tapi gini mbak, yang gue kemudian. Tadi kan kita selalu ngomong soal gagasan pembatasan kekuasaan. Soal kekhawatiran kembali ke order baru dan segala macem. Nah, pertanyaan sederhana gue kan gini ya. Maksudnya emang kenapa sih kok kekuasaan harus dibatasin gitu. Maksud gue kalau emang kekuasannya baik kan ya gak apa-apa juga kalau dia tetap lanjut. Iya kan? Contohnya yang tadi dibilang order baru. Order baru itu bagus loh. Gara-gara order baru itu kita bisa punya pembangunan yang sebegini hebat. Jalan tol yang bagus, gedung yang tinggi-tinggi. Meskipun di belakangnya rumah-rumah kumuh. Tapi gitu maksud gue itu kan kebaikannya order baru. Itu terjadi karena order baru kan tidak dibatasi. Barangkali sekarang kita juga udah lah gak usah lah ngebatas-ngebatasin presiden yang sekarang. Kalau dia mau berkuasa gitu, siapa tahu dia bisa membawa kebaikan buat kita semua. Buat bangsa dan negara gitu. Iya, jadi itu bisa dijawab dari dua hal. Satu, dengan melihat apa sih sebetulnya order baru ya. Karena order baru adalah contoh kekuasaan yang gak dibatasi. Orang hilang, orang dibunuh-bunuhin, kemudian rumahnya digusur. Utang kita ke Bank Dunia itu 30% kalau menurut Jeffrey Winters itu dikorupsi. Jadi yang kaya itu-itu saja terkonsentrasi di orang-orang tertentu. Nah itu akibat dari kekuasaan yang gak dibatasi. Tapi kalau kita gak pakai contoh pun pertanyaannya kembali. Kenapa kekuasaan harus dibatasi? Bukankah yang sedang memerintah orang baik gitu ya? Nah, saya tahu. Kan kalau gak baik dia di rumah sakit. Gini, orang Indonesia itu menurut saya akhir-akhir ini ya narasinya itu terbalik gitu. Misalnya, lihat presiden itu sayang sama cucunya. Ini mau milih kakek terbaik atau mertua terbaik atau mau cari presiden. Begitu. Kan kalau kita nonton film-film, mafia itu juga baik sama cucunya. Juga baik sama neneknya, ibunya gitu. Tapi dia bisa jual narkoba dan bunuh orang di jalan. Jadi kita gak bisa mengaitkan antar langsung orang yang baik secara individual itu akan baik secara menjadi pemerintah. Ya mungkin kalau ada presiden yang baik secara individual, ramah dan antar tangga itu sempurna ya. Itu yang kita inginkan gitu. Tapi bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah dia ini punya, dia ini mau mendengarkan gak? Gitu. Kalau ada mahasiswa sedang memberitahu dia tentang suatu pembuatan undang-undang dan dibunuh. Dia ngomong apa? Dia ngomong gak soal pembunuhan itu? Begitu ya. Nah jadi kembali lagi ke pertanyaannya, kenapa kita harus membatasi kekuasaan? Karena kekuasaan itu bukan orang, ukurannya gak bisa baik atau buruk. Atau gak bisa ramah atau gak ramah. Kekuasaan itu bukan begitu. Kekuasaan itu dibatasi atau tidak? Dia melibatkan publik gak dalam membuat keputusannya? Kalau dia ramah, tapi dia nembak orang, apa gunanya? Gitu. Jadi meskipun dia baik, dia ramah, dia sayang sama cucunya. Terus anaknya bikin martabak sama pisang goreng enak itu gak jadi ukuran gitu ya kurang lebih gitu ya mbak ya? Gak bisa jadi ukuran. Karena negara itu bukan itu kan ukurannya ya. Tapi apakah dia bisa mengatur harga-harga barang tidak naik? Begitu. Ada kelangkaan gak? Misalnya seperti Covid kemarin banyak orang meninggal, termasuk beberapa orang yang saya kenal, hanya gara-gara terlambat atau gak ada oksigen. Gitu ya. Dia kan tragis sebetulnya dia bisa di, dia mungkin bisa selamat gitu. Dan lain-lain. Itu ya ukuran-ukuran presiden seperti itu. Nah menurut saya kita harus mulai nih. Jangan menggunakan ukuran-ukuran mencari pacar, mencari mertua dengan ukuran-ukuran orang jadi presiden memimpin negara. Nah kalau gitu berarti gagasan-gagasan soal tiga periode ini kan kemudian kayaknya mendingan kita tolak gitu ya. Iya gak sih? Betul. Kalaupun ada orang, kalaupun ada manusia setengah dewa muncul di hadapan kita dan dia mau jadi tiga periode harus kita tolak. Karena esensinya bukan orang. Esensinya adalah itu mau mengkhianati konstitusi karena konstitusi kita sudah mengatakan hanya bisa dua periode. Kan kemudian bisa, enggak kok kita gak mengkhianati karena undang-undangnya dibikin gitu ya. Ya saya juga bisa gitu. Nanti saya kalau nanti saya main apa namanya main volley, saya curang sebentar aturannya saya ubah dulu. Jadi saya gak jadi curang gitu. Luar biasa ya, enak banget ya kalau misalkan punya kekuatan buat mengubah-mengubah undang-undang gitu ya. Betul, di lapangan bola, lapangan volley, lagi lomba masak aja gak boleh, yang panding gak boleh ngubah aturan. Masa buat negara kita bolehin ngubah aturan? Atau jangan-jangan memang gini aja kalau menurut gue mah, yaudah gagasan tiga periode kita tolak. Tapi kita ajukan gagasan baru, lima periode atau enam periode sekalian. Loh supaya seimbang, Soeharto itu kan 32 tahun. Kalau enam periode kan 30 tahun, ya mirip-mirip lah. Emang kurang mirip apa sekarang? Ada itu di dunia-dunia banyak. Ada misalnya Kim Il-sung dari Korea Utara, 46 tahun. Ya wow kan, kalau mau ngikutin itu silahkan. Kita pindah. Pindah kemana? Eh udah beduk ya? Udah ajan ya? Udah ya? Tahu gak kalau ajan tandanya apa? Tandanya ada bayi baru lahir diajarin bapaknya. Gak apa-apa daripada giring. Ya udahlah, bendingan karena kita udah ajan, kita mau buka dulu. Buka pendaftaran. Saya buka donasi di sini. Enggak lah, buka puasa. Kalau gitu yaudah, selamat. Ini sih masih jam setengah empat di jam gue, cuman pura-puranya kan buka puasa. Jadi selamat sore buat teman-teman semua. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di episode-episode selanjutnya bersama... Gak tau siapa. Ditunggu aja. Bye. Sampai. Woo! Terima kasih.